Memang tidak ada masalah ya, saya justru mengharapkan di tanya satu, kalau bisa wajib dua atau tiga, karena coba pora Indonesia ini kan boleh... Terima kasih telah menonton! Ya, belum bisa banyak taktik, karena kami kemarin-kemarin lebih fokus pada kebukaran bermain, mudah-mudahan pertandingan di perang tahun Sulabaya ke-730 ini, besok akan diambil banyak supporter tercinta, poling dan polinta, pertandingan berjalan dengan menarik, bisa menghibur semua akun-akun yang hadir, dan meskipun ini uji coba, saya tekan kemarin, Bukan anak-anak saya, anak-anak saya untuk bisa tampil maksimal, ya, teman bukan untuk tuan yang utama menang, tetapi saya dilakukan penang, pertandingan. Bukan, saya lebih akan melihat bagaimana sejauh mana, pertandingan anak-anak main fisik, maupun cara bermain yang saya inginkan di kompetisi nanti, saya tetap ingin mencari kemarin. Yang tidak akan kami lihat situasi di pertandingan anak-anak, tetapi saya memang berharap, ini dicoba, saya bisa mencoba semua kekuatan pemain, dan meskipun, belum penuh pemain asing, dua yang juga pasti ada latihan, tadi si Su, salah pasti, belum ada tetapi, Pertandingan Mahal, Victor Koneksu Belakang, dia tadi yang mengikuti latihan sederhana pemanasan terbiasa. Saya lihat sih kondisinya yang pintar, tapi saya telah menuliskan juga kalau menuliskan dia, karena dia menuliskan dalam kondisi yang capek setelah dua hari dalam perjalanan dari Brazil ke Indonesia, berangkat akan 25-27 kali menyampaikan, jadi kemungkinan besar, kalaupun dia pakai skostik, tidak ada janggungkan kemungkinan besar. Karena saya lebih menjaga kondisinya mereka, ya saya padatkan kalau berangkat dicampai, saya maksa nanti terderat, malah kita inginkan. Kalau saya komen muda, tidak ada masalah ya. Karena saya justru mengharapkan tidak hanya satu, kalau bisa wajib dua atau tiga, karena sepak bola Indonesia ini kan bermuatannya ke timnas. Bagaimana kompetisi di Indonesia ini bisa membantu timnas? Ya salah satu yang paling indian dengan cara pemain muda harus dipaksa untuk main, ya kan? Miniman 45 menit itu menurut saya tidak hanya satu, bisa saja dua atau tiga. Sekarang kalau teman belas tim memiliki satu tim main tiga, berarti tiga kali 17, ya kan? Udah berapa berarti 54. Ya, karena ini timnas kita mendukung untuk si game, kita punya stok 54 pemain. Jadi menurut saya, karena bagaimana menunjukkan untuk kompetisi ini adalah bagaimana sepak bola Indonesia berkembang, sepak bola Indonesia maju. Nah, baru-baru kita untuk sepak bola yang dihubungkan suatu negara bersama, maju, itu ya bagaimana timnas bisa mobilisasi. Nah, untuk itu, saya bisa senang tidak hanya satu, mungkin dua, tiga, saya mungkin tidak ada masalah di situ itu. Karena bagaimanapun juga sepak bola kita dalam sepak bola Indonesia. Saya lihat memang banyak tiket yang sold out ya. Saya berharap teman-teman bonek tersupport kita dengan, apa namanya, seperti biasa mereka menggelora, bersemangat. Tetapi saya inginkan sekarang sudah tahun kompetisi 2023-2024, saya berharap teman-teman bonek yang selama ini sudah dewasa. Sudah bagus, saya berharap lebih dewasa lagi. Contoh, kenapa saya bilang sekarang lebih jauh lebih dewasa, Alhamdulillah ketika pertandingan Persija, mereka mengawalnya Persija meskipun kita kalah, tetapi tidak ada mengikutan. Ini yang saya harapkan. Ini mudah-mudahan ini satu awal yang baik, satu awal yang besar menjadi contoh buat supporter seperti Indonesia di awal dari bonek, yang mana ini menurut saya satu prestasi yang luar biasa, kita menyambung dengan baik, dan alhamdulillah dengan cek mania pun dicambung dengan baik. Kami dikawal oleh dari, baik saja keluar dari hotel, sampai ke stadang kami dikawal, pulang pun juga kami dikawal. Justru saya sangat berharap, tidak hanya uji coba nanti, kompetisipun saya mengelihkan bonek, kita cek mania, apa-apa yang ibu Jakarta, apa-apa yang ibu Jakabaya, itu sangat ribu. Silahkan support, silahkan membanggakan, sehingga memberi dukung kepada timnya sendiri, tapi dengan cara-cara yang support. Apapun hasilnya, apakah Persija bayi menang, atau Persija bayi kalah, atau Persija menang, atau Persija kalah, tetap supportnya sebenarnya. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami pemain bisa menerima dengan baik apa yang diberikan terus saja di latihan. Kita lakukan yang terbaik, kita maksimal di latihan untuk di sini siuban nanti. Kami berharata bisa memberikan penampilan yang 100% di lapangan, Bisa membuatkan kado yang indah untuk kota Surabaya Dengan memenangkan pertandingan Saya rasa ini awal moment yang saya terbut Karena dari awal saya Saya sebenarnya ingin merasakan Dukungan penuh dari Konek-konekita Jadi ini Satu moment yang bikin saya termotivasi Semakin bersemangat Semakin Apa yang menunggu Untuk berikan yang terbaik Untuk proses pelayanan Ini komen yang saya ingin Mungkin pertanyaan Ya kami lumayan berharap Pohon kita datang Ke GBT dengan Dengan sertif Patu dengan aturan yang diberikan oleh penyakara Jadi Semoga konek ini semakin dewasa Seperti yang bayangkan kami tadi Dukung kita sebaik mungkin Seperti kita sebaik mungkin Jadi kita juga mungkin bisa memberikan yang terbaik di lapangan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.